Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Fitra Bias Tarisa akan mempresentasikan hasil kerja kompok balokah mengenai Gojek Analisis Fact-finding yang kami temukan adalah Gojek Indonesia secara resmi diluncurkan pada 13 Oktober 2010 Sistemnya masih sederhana, jumlah drivernya hanya 20 dan cara pembesarannya pun masih dilakukan melalui call center Dan ini adalah Fact-finding yang kami temukan melalui Netflix Selanjutnya, pada sistem demografis mitra kami, pada tahun lahir yang menduduki 3 peringkat teratas adalah Pada tahun 1996 sebesar 15%, 1980 sebesar 13,8%, dan 1992 sebesar 13,8% Selanjutnya, pada sentimen analisis mitra kami memberikan respon positif sebanyak 34%, respon negatif sebanyak 54%, Dan respon netral sebanyak 12% Di sini dapat kita lihat bahwa respon yang paling besar adalah respon negatif Selanjutnya, pada analisis situasi kami menemukan dalam 3 bulan ada 3 pemulukan pekerjaan gig di Indonesia Masalahnya terkait kondisi kerja yang keras, ketidakadilan, dan penurunan kesejahteraan pekerja gig Selanjutnya adalah 5C Yang pertama adalah company Gojek berawal dari tahun 2010 ketika Nadima Karim melihat sebagian besar pengembudi ojek menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menunggu penumpang Di sisi lain, penumpang juga kerap kesulitan untuk mencari ojek Selanjutnya, para customer primer berjenis kelamin perempuan berumur 25-34 tahun Geografis urban, SIS, BA Psikografis ingin mencoba sesuatu yang baru dan fumo BA viral, konsumtif, heavy user terhadap aplikasi tertentu Setelah itu, para kompetitor terdapat Grab, Maxim, Uber, dan InDriver Untuk kolaborator, ada PUBG, BTS, Tocomcel, BPJS, dan Halodoc Juga kebijakan Menteri Perhubungan Setelah itu, para ekonomik terdapat kenaikan harga BPM Dan pada sosial, terdapat isu Gojek meninggal dunia Isu Gojek mau bekerja Dan juga isu kesejahteraan Gojek Setelah itu, pada teknologi terdapat teknologi cashless Dan juga ada fitur OFIC atau deteksi order fiktif Pada LAU, terdapat undang-undang ketenaga kerjaan Dan PHK driver Gojek Selanjutnya, pada environment Pada strength, Gojek memiliki kelebihan Karena dia menggunakan Pada weakness, kendala terbesar adalah Biasanya aplikasi yang error Seperti lokasi tidak sesuai Atau loading ketika membuka GoFood Gambarnya tidak muncul Pada bagian opportunity Perkembangan internet saat ini membuat banyak perubahan Salah satunya adalah Ojek Online Dan Ojek Online tersebut dapat membuka banyak lapangan pekerjaan Untuk threads, meskipun banyak membuka lapangan pekerjaan Adanya aplikasi Ojek lain membuat adanya persaingan Selanjutnya, yaitu strength dan thread Selanjutnya, ada weakness dan trend Dan selanjutnya, terdapat persona skonder dan primer dari mitra kami Pada problem statement, terdapat driver yang merasa masih kurang sejahtera Dengan pekerjaan yang dilakukan Karena jam kerja yang dilakukan tidak sepadan dengan hasil yang didapatkan Selain itu, di smart objective Kami mempunyai keinginan untuk meningkatkan citra positif Yang sebelumnya 56% menjadi 80% dalam kurun waktu 12 bulan Selanjutnya, pada objective Kami akan melakukan sosialisasi dan mengoptimalkan program swadaya kepada driver Pada stakeholder, Gojek berlaku dengan marketplace Yaitu para komunitas Ada komunitas driver, food blogger, dan influencer Para pendidikan, di sosial media, dan pada pemerintah Selanjutnya, pada positioning Gojek ingin menempatkan diri sebagai aplikasi karya anak bangsa Yang menyelesaikan permasalahan sehari-hari berbasis teknologi Lalu, Gojek akan menjadi transportasi online yang banyak digunakan Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Gojek juga tinggi Dan melalui tagline-nya yang baru Adalah pasti ada jalan memberikan kesan tersendiri di benak masyarakat Selanjutnya, pada strategi yang pertama adalah Dalam kerja sama Gojek XBTS Ada kesempatan menarik untuk memenangkan merchandise eksklusif BTS Dengan menyelesaikan misi rahasia dari Gojek Yang kedua adalah mengadakan promo seperti GoFood dengan diskon mencapai 50% Dan yang ketiga adalah membuat fitur baru pada aplikasi Berupa Charity untuk membantu para driver maupun masyarakat Yang sedang dalam musibah Selanjutnya, di taktik kita akan memposting konten Gojek BTS Pada sosial media yang banyak dikunjungi oleh kolom milenial Selanjutnya, pada outcome Kasusur akan mendapatkan merchandise eksklusif kolaborasi dengan BTS Selanjutnya, kami mengadakan sebuah program Dalam program tersebut, kita mengadakan kerjasama Dengan BTS Nah, kita akan membuat sebuah merch limited edition Untuk pengguna aplikasi dengan transaksi paling banyak Dalam jangka waktu 3 bulan Dan yang kedua adalah program untuk menambah fitur charity Di aplikasi untuk membantu masyarakat kurang mampu Atau driver Gojek yang terkena musibah Selanjutnya, yaitu ada hashtag Di sini kami memiliki 4 hashtag Selanjutnya, pada besok Pada media planning Ada program Gojek XBTS akan diseberluaskan Melalui media sosial resmi Gojek Indonesia Pada KPI atau program Program BTS X Gojek dapat dinilai berhasil Ketika pengguna aplikasi dan transaksi yang digunakan Lewat Gojek bertambah Program charity with Gojek dinilai berhasil Ketika setiap kota yang memiliki kantor cabang Gojek Minimal membantu 10 keluarga Pada dominan efek, program 1 adalah Orang-orang mengetahui program Gojek XBTS Selain iklan sosial media Orang-orang akan mulai tertarik Dan mencoba mencari tahu Bagaimana program ini berlangsung Dan diharapkan menyebarkan Luaskan informasi terkait program tersebut Yang ketiga adalah Orang-orang yang tertarik akan mulai meningkatkan transaksi Melalui Gojek Atau akan membuat aplikasi Gojek Untuk melakukan transaksi Selanjutnya, yaitu pada program 2 Pengguna akan menerima notifikasi update Terkait penambahan fitur charity Yang kedua, setelah pengguna update Fitur charity akan muncul di halaman pertama Yang ketiga, pengguna bisa melakukan charity Baik itu saat transaksi Maupun pada saat tidak sedang transaksi Selanjutnya, pada bagian risk management Pada program 1 Ketika masyarakat yang tertarik Mengikuti program Gojek XBTS Namun mereka tidak konsisten Dalam melakukan transaksi melalui Gojek Bisa diantisipasi dengan adanya book club Yang memberikan banyak promo Untuk transaksi ke depannya Pada program 2 Program charity ini akan terkendala Bila konsumen tidak mengupdate aplikasi Gojek Ke versi terbaru Namun, bisa diantisipasi dengan iklan Yang disebarkan Dan notifikasi update pada aplikasi secara berkah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!